Fabi ayy ala'i rabbikuma tukadhiban Baik pertanyaan berikutnya dari Ummu Hafsah di grup Akhwat 1 Ustaz bagaimana hukumnya jika saya meminta teman saya Membelikan mobil seharga 120 juta Kemudian kesepakatan kami menaikkan harganya Sebanyak 20 juta tanpa ada dendah sepeser pun Jika telat pembayaran Saya membayar DP Ustaz 50 juta Tapi waktu itu teman saya tidak bisa mentransfer langsung ke penjual mobil Jadi dia meminta saya mengirimkan uang 50 juta itu ke penjual mobil Kemudian beberapa jam kemudian dia membayar sisa 70 jutanya ke pemilik mobil Dan mobil langsung saya bawa pulang Tapi BPKB dipegang oleh dia masih atas nama saya Ustaz Apakah ini termasuk riba Ustaz? Tidak ada masalah ya bentuk yang disebutkan itu tidak ada masalah Satu karena jual beli secara taksit secara beransur itu dibolehkan Bahkan sebagian ulama menulis kesepakatan tentang bolehnya Kemudian yang kedua Dalam konteks yang seperti itu Tidak apa-apa dia mengambil jaminan Dalam bentuk barang itu sendiri Sekarang dengan di masa sekarang dipegang BPKB-nya Itu tidak ada masalah dia pegang sebagai jaminan Tapi kepemilikan itu sudah kepemilikan orang yang beli Jadi si pemodal atau temannya yang membantu membiayai Itu hanya memegangnya sebagai jaminan saja Bukan sebagai kepemilikan Ini juga dari hal yang harus diluruskan ya Di transaksi banyak orang salah paham Tentang hal itu Semoga Allah beri taufik pada semuanya Terima kasih telah menonton